Ya pemirsa, tak hanya buah pisang, penyelundupan narkoba yang disamarkan dengan buah juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. Ribuan pil koplo diselundupkan ke dalam lembaga pemasyarakatan dengan cara dimasukkan ke dalam puluhan buah salak. Petugas lapas menggagalkan upaya penyelundupan pil koplo ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jombang, Jawa Timur pada akhir Agustus lalu. Seorang pengunjung berinisial VN tertangkap ketika hendak menyelundupkan pil koplo kepada suaminya yang sedang menjalani masa hukuman. Pelaku VN sudah kedua kali menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Ia mengirimkan pil koplo yang dikemas dalam buah salak ke suaminya yang sudah mendekam di penjara sejak 2 tahun lalu. Modus penyelundupan ini membungkus pil koplo dengan kulit salak yang direkatkan menggunakan lem. Ada 32 buah salak, 9 diantaranya diisi pil koplo dengan masing-masing 190 butir. Total pil koplo yang berhasil disita berjumlah 1.815 butir. Dari keterangan pelaku, ia menerima permintaan dari suaminya melalui sambungan telepon fasilitas lapas. Ternyata di dalam sebuah kresek hitam itu berisikan lauk pauk, buah ada jeruk dan mayoritas isinya salak. Setelah dibuka, kok dipegang ada yang dirasa beda seperti salak biasanya. Akhirnya kita buka mendetail, kita buka ternyata di dalam salak itu sudah dibuang isinya, diganti dengan pil yang diduga pil double L. Dari 30 salak itu, 9 yang berisikan pil yang diduga double L. Sejak pandemi COVID-19, narapidana tidak boleh menerima kunjungan dan keluarga hanya diperbolehkan menitipkan makanan. Namun sebelum masuk ke lapas, harus melalui proses pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!